Tahu se anak-anaknya bahasanya sudah menyimpan dari aturan-aturan Islam? Maka dengan demikian, kita hadir ke tempat ini untuk mengawal ulama kita yang sekarang masih m billani, mengatakan seperti itu. Ratusan masa yang mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu Madura Kepung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Madura, Senin, 26 Juni 2023. Mereka menggelar aksi turun jalan atas persoalan yang telah ramai belakangan hari ini, kontroversial dugaan penyimpangan ajaran agama di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Polemik tersebut cukup membuat geram para habaip ulama di Kabupaten Sampang. Sehingga aksi demo dilakukan guna mendesak pemerintah untuk menutup ponpes secara permanen. Pantauan di lokasi, para demonstran berseragam peci dan sarung dilengkapi atribut demo tiba di depan kantor Kemenang Sampang sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Tanpa basa-basi, mereka langsung melakukan orasi meminta ketegasan pemerintah, terutama Kementerian Agama Sampang agar turut andil, melangkah cepat dan tegas menyikapi dugaan penyimpangan ajaran di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal itu mereka nilai harus segera dilakukan karena dikhawatirkan akan banyak bermunculan aliran-aliran sama di Pond Pes lainnya di Indonesia. Yang lalu, Kementerian Agama bisa menyaksikan para guru-guru kita untuk menyampaikan keresahan dan keterisahan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mudah-mudahan keraduan lebih nanti pun di tengah siap hari makin, semangat biasa membahangkan mendapatkan keberkahan dengan Allah SWT, yang dipakai dijadikan orang yang pertama diberikan keberkahan dan manfaat dengan Allah SWT. Hadirin yang rahimah kumullah, ada setelah tiap bola menyampaikan sarang para ulama, tuntutan terkait dengan harapan-harapan kita semua. Di ada terlalu poin penting yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, Abaib dan ulama mengecutikan para for-ruqmat Islam bersatu di bawah naungan aliansi ulama Madula menuntut Pondok Pesantren Al-Zaitun secara perbani. Yang kedua, mencabut izin pendulian Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan tiga, menyerahkan secara hukum. Kenapa boleh? Mampu sudah diperlukan indikasi dan pindanan itu. Oleh sebuah kentok, harapan kami melalui Departemen Agama Sampang hari ini telah disampaikan oleh Kualitan dan sekaligus mendapat jawaban. Dan Alhamdulillah, Departemen Agama dalam hari ini kepala Departemen Agama Sampang bersama kami, beliau menyambupi pertama, yang burung terhadap gerakan umat Islam bersatu dan habaik ulama. Yang kedua, Departemen Agama dan Harka Itok siap untuk mengantarkan baik-baik proses, fake maupun sudah digital dan lain sebagainya. Ingin saya pertanyakan kepada Pak Senengan Seteja, ketika umat Islam bisa disakitkan, lawan apa tidak? Umat Islam disakiti, lawan apa tidak? Ketika Allah disakiti, lawan apa tidak? Ketika Nabi kita disakiti, lawan apa tidak? Jangan sampai terulang kembali peristiwa bergerak tahun yang lalu. Kasus Ahok tidak akan muncul kembali di negeri yang tercinta ini. Mari kita bersama dengarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Departemen Agama Sampang. Terima kasih.